Pemisah Bia Kepolisian Poresta Bandung meresmikan rumah layak huni di Kampung Pasir Gede, Desa Sindang, Panon, Kecamatan Banjaran. Sebelumnya rumah tersebut tidak layak huni dan hampir roboh. Proses renovasi rumah pun memakan waktu selama 10 hari dari sejak peletakan batu pertama dilakukan. Memiliki hunian yang nyaman memang menjadi impian setiap orang. Hal tersebut kini dapat dirasakan Iyana, warga Kampung Pasir Gede, Desa Sindang, Panon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Lantaran rumahnya yang tidak layak huni dan hampir roboh, kini telah rampung diperbaiki oleh Poresta Bandung, sehingga menjadi hunian yang nyaman dan layak huni. Sebelumnya bangunan rumah yang berdiri di tanah seluas 3x4 meter itu berdindingkan anyaman bilik bambu dengan kondisi atap yang bocor. Tak ayal, kondisi tersebut kerap membuat Iyana dan keluarga khawatir akan kondisi rumahnya yang nyaris roboh terlebih jika musim penghujan datang. Kapolresa Bandung, Kombes Polkus, Warawibowo menegaskan program renovasi rutilahu ini merupakan bentuk kepedulian pori kepada masyarakat, di mana masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni akan mendapatkan bantuan renovasi menjadi rumah yang nyaman dan layak huni. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan bedah rumah rutilahu kembali yang diawali dari 10 hari yang lalu, dimulai dengan pembongkaran dan pertakan bantu pertama. Dan 10 hari kemudian, alhamdulillah rumahnya sudah jadi dan bisa kita resmikan, di mana sebelumnya rumahnya Pak Iyana ini adalah rumah bilik, ya Pak ya, hanya main kayu. Diharapkan dengan program renovasi rutilahu ini, peran dari pori dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya memberikan rasa aman, namun pori pun hadir untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat.